Selamat sore Vivan Yans, saat ini saya bersama pelatih Hemen Padang FC, Coach Niel Maizhar. Selamat sore Coach, apa kabar Coach? Coach, selama Coach setiap Pai ke beberapa daerah, terutama main di tampe lawan, apa favorit, apa seperti di Jakarta, makanan apa yang pertama kita cari di Jakarta? Apakah sama tetap makanan padang atau memang suka kuliner-kuliner yang lain? Ya, sebenarnya kalau Pai-Pai ke luar itu kan makannya berbeda, kalau di hotel itu kan makanan-makanan nusantara, tapi kalau awalnya sekolah lama di hotel, biasanya cari makanan padang, pasti itu, makanan padang kalau mau di Jakarta, ajok ke Sederhana, atau ke Senaya, Senen, semua itu aja. Dan itulah menjadi langganan tradisi dari... Ya, tradisi kebiasaan. Apakah pemain-pemain yang lain juga Nio makan padang seperti itu? Kalau pemain lain banyak, banyak makan-makan padang, seperti Henki, seperti Rudy, pemain-pemain asim juga makan padang juga seperti itu. Nah, salah mau melatih semen padang, coach. Siap menurut coach pemain yang tangka atau pemain yang mada atau ada pemain-pemain yang payah di BCA atau memang pemain itu tangka menurut coach? Kalau sebenarnya, enggak, 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 enggak. Seandarnya kan pemain itu punya karakter masing-masing yang harus wah, wah, ingin, entar. Namunnya anak-anak mudul kan kadang-kadang salah-salah mengeceh, salah-salah bertinggah, kan enggak, 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 enggak. Tapi yang mada atau ada yang tangka, ini enggak, enggak. Lalu menurut coach, siapa pemain Indonesia terbaik di Liga 1 atau pemain Indonesia saat ini yang baguslah ini untuk di Liga 1 itu gitu? Banyak ya, pemain-pemain Liga 1 itu yang terbaik banyak, maksudnya yang cukup menonjol. Kalau misalnya di senior itu, walaupun berapa tuanya, bola kayaknya kan, itu buat selesai masih mengguni. Atau Hamzah di belakang masih lancar. Kalau pemain mudul, ya seperti Evan Dimas, seperti pemain-pemain yang ada di Arema Malang, pemain yang ada di Persibandu, seperti Febri, cuo-cuo menonjol. Jadi, atau keeper gini yang si mode si gereja pangku alam. Aku rasa cukup-cukup menonjol di antara yang ada. Memiliki putri yang cantik. Kewalahan enggak coach, pengurusnya, atau memang banyak didakean cowok-cowok gitu. Lalu coach, aduh punya keinginan, punya, kalau nanti suatu saat punya minantu dari pemain bola lo gitu. Atau dari Semen Padang sendiri, ada salon yang memang coach untuk sang putri. Ya, sebenarnya caranya Rania, atau Rania, atau membanggil caca itu kan sebenarnya normalnya. Cuma nya lebih intense di Instagramnya. Outline fotonya, video-video nya, dan memang, apa namanya? Apo nya tinggi gini, sampai ke petang masih udah 5-6000 ya. Oh followers, iya. Pokoknya udah 5-6000. Nah, memang banyak orang yang, tapi canda-canda sih. Jadi minantu Ambo lah, iya kan. Minantu jadi mertu Ambo lah, atau jadi Apo lah, kebanyakan. Tapi Bu Ambo, ya Alhamdulillah kan. Tergantung keinginan awak, mau jadi Apo. Kalau Bu Ambo sih, si caca tetap menjadi manusia yang punya abu semua. Tapi, Kabanyo, Irshad Maulana, pernah menangkaian caca gitu. Tapi kalau, kau sendiri, kalau untuk calon pasangan caca, setuju enggak dari pemain bola? Atau memang dari pemain Semen Padang sendiri gitu? Ya, bukan setuju enggak setuju kan. Kalau itu kan tergantung, tergantung orangnya kan. Ya, gini kan caca kan bukan urut sampai ke situ. Kasipan aja, masih sekolah. Siapapun lah jodoh nanti kan tergantung orangnya. Nah, terakhir nih Coach. Liga Champion. Lalu, kan sering persaingan di La Liga antara Messi dan Ronaldo. Bahkan penghargaan Ballon d'Orn. Kita lagi kan mau ditambungkan. Nah, Coach sendiri cenderung khas ya mendukung dua pemain itu. Melihat dua pemain itu antara Messi dan Ronaldo. Coach lebih menjabokkan siya antara dua pemain itu. Sebenarnya, dua itu pemain yang rancak ya. Baik itu Messi, maupun Ronaldo. Cuma, ya ada plus minus dah. Ronaldo orangnya enggak strong, enggak punya teknikal, enggak strongnya lebih kancang. Nah, Messi dengan teknikalnya, taktiknya, skillnya kan. Lebih simple, lebih indah gitu. Nah, susah juga. Mungkin barek-barek ke Ronaldo bisa, barek-barek ke Messi bisa. Tapi, kedua manusia itu. Adalah manusia sepak bola yang luar biasa dan ini. Baik. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Baik, Vivanian. Itulah wawancara saya bersama pelasi Coach Neil Maizar. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih.